Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini untuk kehormatan saya diundang sebagai dosen tamu. Semoga materi yang saya bawakan ini, informasi-informasinya bermanfaat buat semuanya, adik-adik mahasiswa dan bapak-ibu dosen dan teman-teman semua. Oke, langsung saja materi saya, karena bidang ilmu saya adalah timun laut, jadi materi saya memang tentang timun laut. Itu biologi, sampling, dan koleksinya. Apa sih timun laut? Timun laut itu adalah hewan laut yang bentuk tubuhnya seperti timun. dan hidupnya di dasar laut. Hewan ini merupakan bahasa latinnya adalah Holoturoidea. Nah, Holoturoidea ini adalah merupakan salah satu kelas dari anggota film Echinodermata. Bisa dilihat di bagian ini. Jadi, Echinodermata ini memiliki ada lima kelas. Yang pertama adalah Krinoidea atau Lili Laut. Kemudian Asteroidea atau bintang laut. Kemudian Ophuroidea atau bintang mengular. Kemudian Echinodea, bisa disebut dengan landak laut atau sering dikenal dengan bulu babi. Dan Holoturoidea, yaitu timun laut. Nah, untuk kelas Holoturoidea ini sendiri, dia ada beberapa ordo yang hidup di berbagai habitat. Itu ada Apodida, Molpadida, Elasipodida, Dendrochirotida, Daktilochirotida, Holoturoidea, dan Sinalactida. Untuk khusus untuk Holoturoidea dan Sinalactida ini, sebelum 2017, dua ordo ini masih menjadi satu yang disebut dengan Aspidokirotida. Jadi, berdasarkan penelitian Miller et al. 2017 ini, dua ordo ini dipisah karena perbedaan genetiknya yang sangat jauh. Jadi, mereka memisahkan Aspidokirotida itu menjadi Holoturoidea dan Sinalactida. Kemudian, ini kita, ini ya, morfologi eksternal secara umum untuk timun laut. Ini adalah gambar dari ciri morfologi eksternal pada kelompok timun laut yang memiliki podia. Jadi, untuk yang memiliki podia, dia itu memiliki bentuk seperti ini, kurang lebih. Di bagian bifiumnya atau bagian dorsal, itu terdapat papilla. Fungsi utama dari papilla itu adalah sensor. Kemudian, di bagian sentral atau trivium itu terdapat tabung yang fungsi utamanya sebagai lokomotor. Kemudian, di ujung posterior terdapat anus dan di ujung anterior terdapat tentakel yang mengeliling mulut. Untuk bentuk tentakel ini, yang dicontohkan ini adalah bentuk perisai. Tapi, untuk kelompok timun laut yang memiliki podia, itu ada beberapa tipe tentakel. Apa namanya? Yang sekarang perisai ada juga dentis. Terus kemudian, untuk ciri morfologi pada kelompok timun laut yang tidak memiliki podia. Dia ini lebih sederhana karena tidak ada perbedaan bentuk antara dorsal dan sentral. Jadi, tubuhnya itu biasanya memanjang, terus kemudian simetris. Jadi, berbeda dengan yang memiliki podia, biasanya dia ada perbedaan yang khas dari dorsal dan sentralnya. Kalau untuk yang tidak memiliki podia itu hampir sama. Bahkan sama, similar banget. Kita membedakannya di bagian anterior untuk melihat kirinya dan bagian posteriornya. Nah, kemudian ini adalah ciri dari morfologi internal secara umum untuk timun laut. Nah, apa namanya? Organ-organ yang dimiliki oleh timun laut ini, yang digambarkan di sini itu adalah organ yang paling lengkap. Jadi, ada beberapa jenis maupun kelompok, baik itu familia atau ordo, itu yang tidak memiliki beberapa organ yang ada di sini. Contohnya, seperti organ kufier. Organ kufier ini hanya dimiliki sebagian kecil dari jenis-jenis di timun laut. Biasanya dia dimiliki oleh beberapa jenis dari genus holoturia, dan hampir semua jenis dari genus buhatia. Jadi, hanya beberapa yang punya organ kufier ini. Kemudian, untuk pohon pernafasan juga. Jadi, banyak anggota-anggota dari ordo yang tidak memiliki podia tadi itu tidak memiliki pohon pernafasan. Sedangkan untuk loaka atau saluran pencernaan, gonad, dan yang lain itu semua jenis pasti punya. Nah, kemudian ini ada ciri khas yang kita bisa pakai untuk kunci, yaitu cincin kapur. Untuk kunci identifikasi, yaitu cincin kapur. Karena bentuk dan susunannya, dengan dicontohkan seperti ini, itu sangat berbeda dan bisa menjadi kunci identifikasi di tingkat baik itu ordo, family, bahkan untuk ada beberapa jenis yang bisa digunakan kuncinya dari bentuk cincin kapur ini. Terus kemudian, untuk karakter spikula timun laut. Nah, spikula itu, jadi selain morfologi dan organ internal tubuh, kita juga bisa melihat karakter spikula. Ini merupakan karakter kunci untuk mengidentifikasi sampai tingkat jenis. Nah, apa itu spikula? Spikula itu adalah kerangka dalam atau endoskeleton yang terletak di dalam dinding tubuh. Dia tertanam di dalam dinding tubuh timun laut tersebut dan berukuran mikroskopis. Oleh karena itu, pengamatan spikula harus menggunakan mikroskop. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk-bentuk spikula, seperti bentuk tables atau meja, kemudian ada meja semu atau studio tables, button atau pancing, grain atau butir, roset atau mawar, kemudian ini ada beberapa bentuk batang atau rod, dan ini ada bentuk enkor. Nah, bentuk ini biasanya dimiliki oleh anggota ordo apodida. Nah, kalau bentuk wheel atau roda ini biasanya dimiliki oleh ordo elastipodida. Dan ordo ini restricted atau khusus, dia itu ada di gipsi. Terus kemudian, bentuk-bentuk ini itu ada hewan yang tergantung dari jenisnya. Jadi, kalau misalnya ada beberapa jenis yang tidak memiliki kancing atau button, atau roset, atau grain, atau bahkan table. Untuk habitat itu, pertama dia bisa hidup di area intertidal atau pasang surut, yaitu di lamun, kemudian pantai berbatu, pantai berpasir. Kemudian ada juga di subtitle, itu bisa di terumbu karang, konsistim terumbu karang seperti ini, atau di dasar laut yang berpasir. Apa namanya, di terumbu karang yang, apa sih, rubble dari pecahan-pecahan terumbu karang, ini mereka juga bisa hidup selama ada pasirnya. Kemudian, timun laut ini juga bisa hidup di dalam, di laut dalam. Ini adalah beberapa contoh dari jenis-jenis timun laut yang hidup di laut dalam. Di kedalaman lebih dari 800 sampai ada yang sampai 5000 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, ini ada yang perilakunya, ada yang hidup dengan berjalan, berjalan di atas dasar laut, sama seperti ini. Kemudian, ada juga yang membenamkan diri di sedimen, dan ada juga yang melayang atau berenang. Kemudian, untuk cara makan. Untuk timun laut yang berbentuk trisai atau peltate, itu dia mengambil makanannya itu dengan cara menempelkan seperti ini, menempelkan tentaklenya ke permukaan, mengambil pasir dan mikroba atau mikroalga, kemudian dimakan, dimasukkan ke mulut. Sedangkan untuk yang bentuk menyirip atau pinnate, seperti ini, dia juga sebenarnya hampir sama dengan yang peltate, hanya dia bentuk tentaklenya yang lebih memanjang. Kalau ini kan seperti vacuum cleaner, kalau ini lebih seperti daun. Kemudian, untuk yang bentuk tangkai atau densitik, ini yang paling beda sendiri, karena dia mengambil makanannya dari pelangton-pelangton yang melayang di kolom air. Kemudian, untuk pertahanan diri, timun laut ini bisa mengeluarkan benang kufiar yang lengket. Jadi, benang kufiar ini hanya bisa dikeluarkan oleh jenis-jenis yang memiliki organ kufiar tadi. Nah, jadi ini memang alat untuk pertahanan diri. Kemudian, bisa juga bagi yang tidak punya benang kufiar, dia seringkali ditemukan di balik batu atau di balik daun-daun lamun. Kemudian, ada juga yang menutupi diri dengan pasir. Nah, kalau untuk jenis yang ini, dia selain untuk kamuflase, fungsi untuk menutupi diri dengan pasir juga berfungsi untuk melindungi dari sengatan matahari langsung. Sehingga, sering kita temukan di pantai-pantai, terutama memperpasir atau berlamun, itu dia terexpos begitu saja. Jadi, kita paling sering menemukan hewan jenis ini. Kemudian, untuk reproduksi teripang, itu dengan cara seksual, itu dengan memijah. Biasanya di waktu tertentu tergantung jenisnya. Ini adalah gambaran dari Siti Moon Laut ini persiapan untuk memijah. Jadi, setelah beberapa saat dia seperti ini, itu sambil mengeluarkan sel selur atau sel spermanya ke kolom air. Dan nanti akan melakukan Reproduksi di kolom air. Kemudian, secara aseksual, itu dengan cara vision atau membelah diri. Biasanya pada saat lingkungan tidak memungkinkan untuk memijah. Ini hanya terjadi di beberapa jenis saja. Terutama jenis-jenis yang hidupnya di area intertidal. Seperti Holotoria Atra ataupun Psikopus Pastur. Selain dua ini, juga ada beberapa jenis yang pernah ada laporannya. Seperti Edulis dan Psikopus Hermani. Cuman ini adalah contoh gambar ini adalah dari Holotoria Atra. Kemudian, Timun Laut ini memiliki fungsi ekologis yang sangat penting di ekosistem laut, terutama di dasar laut. Nah, fungsi penting ini adalah sebagai bioturbasi, yaitu mendaur ulang sedimen yang berada di dasar laut. Caranya dengan memakan sedimen dan mengeluarkannya dari bentuk sedimen yang mengandung nitrogen dan fosfor, yang untuk bahan, untuk makanan, untuk hewan lainnya. Bisa dilihat di ilustrasi ini. Jadi, mikroalga atau bakteri atau detritus yang ada di sedimen pasir, kemudian dimakan oleh seripang atau timun laut. Terus kemudian dipergunakan untuk pertumbuhan, penafasan, dan reproduksi. Kemudian diekspresikan. Nah, ini mengandung nitrogen dan fosfor yang digunakan untuk sebagai bahan baku, salah satunya sebagai bahan baku untuk serumbu karang tumbuh dan berkembang. Kemudian, unsur-unsur ini diserap kembali oleh mikroarga, bakteri, dan ditritus dan dimakan kembali oleh terifang. Dan siklus ini terus berlangsung. Nah, kelebihan yang paling khas dari timun laut ini adalah mereka ukurannya besar. Jadi, sebetulnya banyak hewan-hewan yang bentos, yang ada di dasar laut, itu yang memiliki fungsi bioturbasi. Akan tetapi, ukuran tubuh mereka biasanya jauh lebih kecil dibanding dengan timun laut. Sehingga timun laut ini bisa mendaur ulang jauh lebih banyak sedimen dan menyuburkan jauh lebih cepat di lingkungan laut. Baik itu di terumbu karang, maupun di intertidal, maupun di laut kedalaman atau di sea. Selain fungsi ekologis, dia juga memiliki fungsi ekonomis. Hewan atau timun laut yang dipanen dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia itu disebut dengan tripang. Jadi, tripang ini sebetulnya tidak sama dengan timun laut. Tidak sama persis dengan timun laut. Jadi, tripang ini khusus untuk timun laut yang diperdagangkan atau dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, kalau misalnya kita menyebut tripang, berarti destinasinya ke sana. Tapi kalau timun laut, itu kita ngomong secara general, lebih luas. Jadi, semua anggota timun laut belum tentu tripang, tetapi semua anggota tripang sudah pasti timun laut. Kemudian, dinding tubuh tripang ini memiliki kandungan kolagen yang sangat tinggi. Bisa mencapai sekitar 95 persen. Sehingga kita bisa dengan manfaat buat manusia, kolagen ini adalah yang paling khas adalah peremajaan sel. Jadi, kalau kita banyak mengkonsumsi kolagen, ini kita jadi stamina-nya lebih kuat. Terus kemudian, jika ada penyakit atau beberapa misalnya seperti kita terkena demam berdarah, atau kanker darah putih dan segala macam itu, kita bisa, kolagen ini bisa merangsang tubuh kita untuk memproduksi sel-sel baru yang lebih cepat. Nah, selain kolagen, tripang ini juga memiliki zat antioksidan dan anti kanker. Jadi, memang fungsi tripang ini, terutama tripang ya kalau dalam hal ini, itu sangat bermanfaat bagi manusia. Bisa digunakan sebagai obat-obatan maupun kosmetik juga. Ini adalah beberapa contoh dari produk olahan tripang di pasar. Ini kebetulan saya mendapatkan beberapa foto dari teman saya yang ada di Singapura. Jadi, ini adalah contoh yang tripang kering yang dijual. Nah, biasanya untuk dikonsumsi. Jadi, jika kita beli seperti ini, berarti tripangnya itu kita makan. Jadi, dimasak sebagai masakan. Nah, kemudian, diolah juga, bisa juga untuk produk skincare. Kemudian, bisa untuk suplemen dan bisa untuk rupuk tripang. Ini biasanya teman-teman dari Madura yang sering mengolahnya. Kemudian, ada juga minyak tripang untuk obat oleh penyembuhan buka. Jadi, ini adalah olahan-olahan, produk olahan yang berasal dari bahan baku tripang. Nah, sekarang kita ke arah sampling ya. Sampling timun laut. Itu ada beberapa metode dan semua metode itu tidak ada. Maksudnya, untuk metode sampling timun laut atau pengambilan sampel timun laut, itu tidak ada standarnya. Jadi, semua metode bisa dilakukan. Metode yang pertama, yaitu transek dengan plot. Transek ini, pertama, kita memasang garis transek sepanjang 100 meter. Kemudian, jarak antar transek itu 100 meter. Dan biasanya pengulangannya 3 kali. Terus kemudian, kita mengambilannya dengan plot bisa 5 kali 5 meter atau 10 kali 10 meter. Karena tubuh tripang itu kan termasuk yang besar. Jadi, jika plotnya terlalu kecil, khawatir tidak terambil tripangnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini posisi plotnya, dan bisa juga seperti ini. Ini beberapa contoh metode-metode yang digunakan untuk sampling tripang. Tetapi, untuk metode ini sekarang lebih jarang dipakai karena kurang representatif. Jadi, sebetulnya tripang itu kan bergerak. Jadi, untuk plot itu sebetulnya kurang pas karena, pertama, karena ukuran tubuhnya besar. Dan kedua, pergerakannya meskipun pelan, tapi dia bergerak. Jadi, belum tentu pada saat kita nge-plot di sini, tripangnya ada. Siapa tahu, sering banget, sering sekali kita menemukan itu di luar plot. Jadi, kita melihat ini kayaknya kurang tepat. Ada beberapa laporan dan uji coba yang sudah kami pernah lakukan. Kemudian, ada lagi metode garis transek atau belt transek. Nah, metode ini bisa digunakan di pesisir ataupun di subtidal, intertidal maupun di subtidal. Nah, panjang garis ini sama, 100 meter. Kalau di pesisir, itu dari ujung pantai ke arah tubir. Terus, kemudian kalau di terumbu karang itu, sebisa mungkin di, apa namanya, di dataran yang tidak terlalu curam untuk garis transek ini. Terus, kemudian jarak antar garis transek sama, 100 meter. Dan biasanya, kemudian area pengamatan bisa 4 meter, 2 meter ke kanan, 2 meter ke kiri. Tapi ini ada juga sumber lain yang melakukan 5 meter, jadi 2,5 meter ke kanan, 2,5 meter ke kiri. Nah, ini tergantung dengan kondisi di lapangan. Kalau misalnya kira-kira kondisinya lebih homogen, itu bisa kita pakai 4 meter atau bahkan 2 meter. Tapi sebaiknya minimal 4 meter, karena tripang itu ukurannya besar, sekali lagi itu karena ukuran. Jadi, kita sebisa mungkin kita mengambil data itu yang representatif di alam dan yang bisa dihitung secara kualitatif. Jadi, lebarnya kita sesuaikan. Kemudian jumlah total garis transek, pengulangannya tetap 3. Terus, untuk ini, apa namanya, untuk garis transek ini memang lebih sulit, jadi lebih berat. Karena kita benar-benar menyusuri sepanjang 100 meter. Jadi, 2 meter ke kanan dan 2 meter ke kiri. Jadi, mungkin bisa dilakukan secara paralel oleh dua orang yang berbeda. Satu di kanan, satu di kiri. Tapi memang ini lebih berat dibanding dengan plot. Tapi untuk data yang diperoleh, diharapkan bisa lebih representatif. Kemudian, ada juga metode transek dengan GPS. Nah, kalau transek dengan GPS ini, panjang garis transek tidak ditentukan. Jadi, sesuai dengan kondisi di lapangannya. Kalau seperti ini, contohnya, ini kan di teluk ya. Jadi, dari ujung sini ke sana gitu. Jadi, seperti ini. Jadi, ini dari ujung pantai, pertemuan dua pantai gitu. Dua dataran gitu ya. Terus, seperti ini. Nah, kemudian jarak antar garis transek juga tidak ditentukan. Jadi, untuk menghitung luasan itu, kita menghitung jarak berapa jauh kita menyusuri. Sesuai dengan data di GPS. Kemudian, ya ada alat yang harus dipergunakan, yaitu GPS receiver. Dan kemudian, kalau ini digunakan di pengamatan subtitle, itu harus memerlukan pelampung untuk GPS-nya. Kemudian, luas area juga disusulkan dengan jarak jelajah. Nah, terus, ini bisa kita jarak, bisa kita analogikan seperti panjang. Kemudian, luas lebarnya itu kira-kira satu meter. Karena jarak pandang, kan. Jadi, kita bisa menghitung. Jadi, jarak jelajah berapa dikali satu atau dua meter. Tergantung jarak pandang kita pada saat kondisi di lapangan. Ini juga bisa diaplikasikan untuk intertidal maupun subtitle. Nah, kemudian ada juga metode jelajah dengan GPS. Jadi, tidak harus mengikuti. Kita tidak purposive. Jadi, tidak membentuk garis rantai. Tapi, kita berjalan menyusuri sepanjang pantai. Jadi, seperti ini contohnya kita menyusuri dari ujung sini ke sini dan seterusnya. Nah, ini kita, setiap kita menemukan tripang atau timun lautnya, kita akan plot. Terus, kemudian kita beri kode plot itu. Kalau sudah bisa langsung diidentifikasi, ya itu lebih baik. Tapi, kalau tidak, kita bisa kasih kode dan sampelnya atau spesimennya bisa kita bawa untuk diidentifikasi di laboratorium. Kemudian, ini juga harus menggunakan GPS receiver. Nah, ini sama harus menggunakan pelampung jika pengamatan di area subtitle. Terus, kemudian ini juga sama perhitungan luas area pengamatan juga diselesaikan dengan jarak jelajah. Terus, kemudian ini metode pengambilan dengan bintrol. Nah, ini biasanya dilakukan di laut dalam. Jadi, ini adalah bentuk, ini adalah ilustrasi yang dibuat oleh teman saya. Jadi, pada saat kita melakukan ekspedisi, nama ekspedisinya adalah JADES, tahun 2018 yang lalu. Nah, itu kita melakukan ini, pengambilan. Jadi, troll itu adalah alat yang untuk mengeruk semua di lantai, di dasar laut. Nah, ini semua yang ada di sini akan terambil, termasuk tripang. Nah, ini harus menggunakan kapal riset dan harus menggunakan alat bernama beamtrol seperti ini. Kemudian, luas area pengamatan juga bisa diselesaikan dengan jarak. Pertama, troll menyentuh dasar laut. Kemudian, sampai jarak di mana troll itu diangkat dari dasar laut. Nah, biasanya kami kemarin itu, kami melakukan penggeretan troll ini selama 30 menit. Jadi, kita bisa memperkirakan dari titik koordinat di mana dia menyentuh pertama kali ke dasar laut sampai dia diangkat. Itu kita catat koordinatnya. Dan kemudian, ini ada luasan lebarnya, itu yang kami pakai pada saat itu adalah 4 meter. Bisa troll, bisa ukuran lebarnya ini bisa 3 meter, bisa 2 meter, tergantung kebutuhan. Kemudian, ini juga hanya bisa diaplikasikan untuk penelitian laut dalam. Ini adalah beberapa contoh hasil dari pengambilan dengan beamtrol. Ini adalah timun laut, ini kalau nggak salah dari kedalaman sekitar 800 sampai 1.000. Ini juga sekitar 500 sampai 1.000 sekian. Dan ini kami juga mendapatkan, ini dalam spesimen ini dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa sekali ambil troll, itu bisa jumlahnya sekitar 30-an individu. Kemudian, ini juga salah satu contoh timun laut yang melayang atau berenang. Seperti tadi yang diilustrasikan di foto yang sebelumnya. Sekarang, setelah mendapatkan sampel dengan metode-metode di atas, sekarang kita melakukan penanganan spesimennya. Pertama, kalau untuk timun laut yang masih hidup, biasanya kalau untuk gipsi itu biasanya sudah mati, jadi mau nggak mau kita langsung awetkan. Tapi kalau misalnya masih hidup, kita melakukan relaksasi terlebih dahulu. Nah, itu cara melaksasinya adalah dengan menggunakan maksnesium klorida yang dilarutkan di air laut. Sampai, jadi, seripang atau timun laut ini ditampung di wadah, kemudian diisi air laut, dan dimasukkan maksnesium klorida sampai lemas dan tidak bergerak. Nah, standarnya itu sekitar 7% maksnesium klorida yang terlarut di dalam air laut. Contohnya, seperti 7 gram MgCl2, terus kemudian dilarutkan dalam 100 ml air laut. Tetapi ini standar. Seringkali tergantung ukuran timun laut itu. Kalau kita mendapat yang besar, itu 7% itu kurang. Jadi, si timun laut ini masih responsif, masih bergerak, dan masih tegar, masih aktif. Jadi, seringnya kami menambahkan kadar maksnesium kloridzanya. Sebaliknya, kalau yang kita dapatnya sangat kecil, 7 gram ini terlalu besar. Jadi, timun lautnya sebelum dia bisa merelaksasi, dia sudah mati duluan. Jadi, memang benar-benar kita melihat ukuran dari spesimen yang kita dapatkan. Kemudian, setelah sudah rileks seperti ini, ini adalah saat di mana fotografi spesimen itu dilakukan. Karena ini kita bisa melihat semua papila, dan kaki tabung, dan bentuk mulut, tentaklenya itu semua sudah terbuka, semua sudah keluar. Jadi, kita bisa foto secara detail, baik seperti ini, jadi di bagian dorsal dan ventralnya, baik secara umum terlebih dahulu, terus kemudian lebih close up, jadi lebih zoom, untuk melihat pola warna dan bentuknya. Dan jangan lupa, di foto bersamaan dengan ini, apa namanya, label. Ya, pada saat pengambilan spesimen, juga label itu sangat penting, jadi mohon jangan lupa di label ini. biasanya label itu, kalau misalnya untuk yang ekspedisi, atau untuk yang menggunakan transek, itu kita menggunakan kode, ada kode spesimennya, bisa juga kita langsung menuliskan lokasinya di mana, dan tanggalnya berapa. Itu juga bisa. kemudian untuk setelah setelah sudah terrelaksasi, maka kami, kita melakukan preservasi atau pengamitan spesimen. Jadi, pertama, jadi setelah relax, spesimen dicelupkan ke dalam alkohol 70%, dan kemudian spesimen yang sudah terendam alkohol selama satu malam, kemudian diganti alkohol 70% yang baru sampai pada saat waktu kita pulang. Jadi, pada saat kita melakukan suatu penelitian, kan nggak mungkin satu hari. Jadi, kan kadar air di timun laut itu sangat besar. Jadi, kalau misalnya untuk alkohol 70% kita biarkan sampai waktu pulang, dan kita tidak tahu berapa lama kita melakukan penelitian, itu bisa jadi dia akan busuk. Jadi, untuk amannya diganti setelah satu malam. Akan tetapi, bisa juga cara lain yang lebih hemat, itu kita menyerupkan ke dalam alkohol 96% sampai waktu pulang. Itu masih bisa. Kemudian, setelah awet, terus kita mau akan pulang ke kampus atau ke lab, itu biasanya untuk aman, baik itu ini untuk perjalanan dengan pesawat maupun dengan kapal atau dipaketkan atau macam. Kalau dipaketkan dengan ekspedisi, kita bisa mengirimkannya dengan alkoholnya. Tetapi, kalau menggunakan pesawat, ini lebih aman untuk di packing seperti ini. Jadi, spesimen dipungkus dengan kitchen towel yang sudah direndam alkohol. terus kemudian dirangkap dua dipungkusnya supaya lebih aman. Terus kemudian hatinya seperti ini. Kemudian dipungkus dengan plastik. Jangan lupa disertakan label lapangannya. Dan plastik itu kemudian ditutup dengan lakban. Dipungkus minimal dua rangkap. Jadi, dua plastik. jadi plastik pertama kita tutup lakban. Kemudian kita masukkan lagi ke plastik. Yang kedua terus kita tutup lagi dengan lakban. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kotak yang cukup dan lapat. Jadi, tidak bergerak. Kalau seperti ini kan ini hanya contoh ya. Jadi, kalau untuk pengemasan di lapangan itu harus semua semua apa ruang itu terisi. Supaya dia tidak bergerak di dalamnya. Terus kemudian ditutup dengan lapat dan tutupnya juga dibeli lakban dan kemudian diungkus plastik kembali. Dan disil dengan lakban. Dan dengan ini kita bisa membawanya menggunakan pesawat. Itu lebih aman. kemudian untuk koleksi. Jadi, setelah kita ambil terus kemudian kita sampai di lab itu pertama yang dilakukan itu disimpan spesimen tersebut itu dengan cara diberi label koleksi terlebih dahulu. Jadi, kalau di lapangan kan kita ada label lapangan. Nah, label lapangan ini kita copy kembali ke label yang sudah template yang sudah kita buat secara template seperti ini contohnya. Jadi, ini ada nomor katalognya ada family species lokasi di mana ini titik koordinat jika ada lebih baik kalau tidak ada yang penting lokasi ada terus kemudian kolektornya siapa ini adalah informasi-informasi ini yang identifikasi siapa terus habitannya seperti apa ini kedalaman ini tanggal identifikasi dan ini tanggal koleksi yang penting dari label ini adalah lokasi dan tanggal koleksi itu yang sangat penting dari label ini kemudian labelnya yaitu berisi tadi lokasi tanggal koleksi kolektor dan nomor katalog penumpanan dan kemudian ini informasi-informasi ini dicatat ke dalam buku katalog dan disimpan beserta label lapangannya jangan dibuang ya jadi kalau label lapangan apapun itu jangan dibuang meskipun ada label yang baru jadi spesimen beserta label lapangan dan label institusi jadi seperti ini ya label template-nya istilahnya gitu kemudian disimpan dalam botol burning yang di isi alkohol 96% nah sebabnya 96% ini jika kita ingin melakukan penelitian genetik kita masih bisa tapi kalau misalnya sudah 70% karena timun laut ini kadar airnya sangat tinggi jadi ada kemungkinan dia akan terus mengeluarkan air dan alkohol kadarnya akan menurun jadi lebih aman itu jika kita menyimpannya dalam alkohol 96% kemudian disimpan di tempat aman dan setuai dengan kelompok taktanya jadi misalnya kalau di lab di laboratorium itu ada kecil ada ruang koleksi ya berarti sebisa mungkin kita menempatkannya di yang taktanya sama gitu misalnya timun laut disatukan dengan timun laut kemudian kalau misalnya ada grusase juga disatukan dengan grusase jadi memudahkan kita mencarinya kembali terus kemudian informasi yang dari buku katalog ini diketik di program spreadsheet kami pakai Excel terus kemudian ini dilengkapi informasinya berupa film, kelas, orto, family, genus kemudian dilengkapi juga dengan kondisi spesimen bahwa apakah ini spesimen basah atau spesimen kering itu juga bisa dimasukkan ke dalam dan spreadsheet ini file ini bisa dijadikan database jadi jika kita ingin mencari kembali atau kita ingin menulis apa aja sih koleksi kita kita bisa lihat dari sini untuk pemeliharaan spesimen koleksi jadi setelah kita menyimpan kita pasti akan harus melakukan pemeliharaan kalau tidak spesimen itu akan rusak kita bisa menambahkan alkohol bisa bila spesimen itu tidak terlendam seluruh bagian tubuhnya jadi kalau ada alkohol yang menguap itu kita harus segera menambahkan jadi tempat penyimpanan spesimen juga berpengaruh dengan cepat atau lambatnya penguapan alkohol kemudian pergantian alkohol jika sudah keruh atau sudah mulai berwarna biasanya berwarna kuning atau bahkan lebih parah kalau sudah berwarna coklat itu harus segera diganti alkohol kemudian pergantian label jika label koleksi jika sudah mulai rusak terus pergantian botol juga jika ada yang retak atau pecah kemudian suhu ruang koleksi itu juga tetap harus dijaga itu kurang lebih 20 derajat celsius minimal bisa kalau bisa lebih dingin sebenarnya sih bukan lebih dingin ya tapi kita butuhnya itu adalah tidak lembab jadi kalau ada dehumidifier dan ditambah AC itu jauh lebih aman terus kemudian penambahan label koleksi jika ada perubahan nama spesies atau genus atau family tapi label lama jangan dibuang nah ini penting dilakukan untuk update data biasanya untuk di sistematika itu kan kita dari tahun misalnya 20 tahun atau 30 tahun itu pasti akan ada perubahan baik di nama spesies genus atau familinya jadi memang informasi secara sistematik itu kan tidak taknan ya tidak statis tapi dinamis nah jadi kita harus segar apa harus memaintain juga informasi-informasi untuk secara sensitifnya untuk spesimen itu terus kemudian jika ada nah caranya jika ada perubahan nama spesies genus atau family itu juga harus disesuaikan dengan buku katalog dan database jadi jika ada jika kita mengganti di label ya kita juga harus mengganti juga di katalog dan database jadi jangan hanya di label ya demikian materi yang ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih